Halo bosku, selamat datang kembali di channel Big Boss Gimana kabar hari ini? Sehat? Uang jajan-jajan dah sebelah? Masih aman? Oke Baiklah di kesempatan kali ini saya akan merekap alu cerita film yang berjudul Desperado Dimana film ini adalah sequel dari film sebelumnya yaitu El Mariachi Untuk yang belum tahu bagaimana kisahnya, link rekap alu cerita film El Mariachi sudah saya siapkan di deskripsi ya Desperado yang berarti putus asa Seperti judulnya, film ini menceritakan seorang pemuda yang sebelumnya berkeinginan untuk menjadi seorang mariachi seperti ayahnya Namun karena kebangsatan pengedar narkoba, dia terpaksa menjadi seorang pembunuh Berlanjut dari kisah pemuda itu sebelumnya, dimana orang yang sangat dia sayang saat itu harus mati di tangan pengedar narkoba Dan kini dia menjadi tak bertujuan sehingga dia ingin sekali membasmi para pengedar narkoba sampai ke akarnya untuk membalas sakit hatinya Diperankan oleh Antonio Benderes Film ini mengajak kita untuk membalas dendam kematian orang yang kita sayang dan membasmi para pengedar narkoba sampai ke akarnya Penasaran bagaimana alur ceritanya? Langsung saja inilah dia Desperado Berlatar belakang di sebuah bar, terdapat seorang yang tengah asik bercerita tentang seorang mariachi pembunuh Dan selalu membawa kotak gitarnya yang berisi senjata Penguda itu mengatakan orang itu sedang mencari seorang yang bernama Buso Di sisi lain di sebuah kamar, seseorang yang disebut sebagai El Mariachi, selanjutnya kita sebut sebagai Bang El ya Tengah bermimpi buruk tentang kenangan kelamnya di masa lalu Dan tiba-tiba dia terbangun karena pintu kamarnya diketuk seseorang Tetap waspada dan berhati-hati dia membuka pintu kamarnya dan ternyata itu adalah temannya yang bernama Buskemi Lalu Buskemi menceritakan kepadanya bahwa dia mencurigai para orang-orang yang ada di bar tadi Adalah anak buah Buso yang selama ini Bang El cari Karena menurutnya saat dia mengatakan nama Buso, para orang yang ada di bar tersebut terlihat terkejut Di hari berikutnya di sebuah vila, seorang berbaju putih terlihat sangat bersemangat melihat jagoannya adu jotos Dan dialah orang yang bernama Buso, yaitu Bos Moko, seorang pengedar narkoba yang membunuh kekasih dan menembak tangan kiri Bang El dulu Dan di hari itu juga Bang El terlihat pergi membawa kotak gitarnya mencari bar yang dikatakan Buskemi tempoh hari Untuk mencari orang yang bernama Buso Setelah sampai di depan bar yang dicarinya, Bang El kemudian duduk untuk memantau bar tersebut dari luar Namun tiba-tiba dia didatangi anak kecil yang bawa gitar dan mencoba berkomunikasi Setelah mendengar cerita anak tersebut, Bang El kemudian mengajarinya bermain gitar dan menyuruhnya terus berlatih Setelah itu pun Bang El mencoba masuk ke dalam bar Tiba-tiba suasana menjadi mencekam karena melihat penampilan Bang El Orang-orang di bar itu mulai memandanginya dan seakan bersiap membunuhnya Tapi Bang El mencoba mencairkan suasana dengan berkata bahwa dia hanya ingin mencari pekerjaan sebagai mariachi Tapi bartender itu mencurigainya sebagai seorang pembunuh seperti yang diceritakan para pengunjung sebelumnya Lalu menyuruh seorang memeriksa isi kotak gitarnya tersebut Tapi ternyata mereka hanya melihat sebuah gitar Mereka kemudian percaya sebelum akhirnya kotak gitar itu tiba-tiba terbuka dan melihat berbagai macam senjata Sementara mereka melodongkan senjatanya kepada Bang El Tapi Bang El mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin membunuh busu dan tidak berniat membunuh mereka Namun salah satu orang disana berencana membunuh Bang El Dan Bang El pun terpaksa harus menembaknya duluan dengan pistol yang disemunyikannya di lengan bajunya Dan akhirnya terjadilah tembak-tembakan antara mereka Di akhir perkelahian hanya tersisa si bartender yang sangat ketakutan mencoba meraih pistol Tapi Bang El memergokinya dan menodongkan senjatanya Bang El sekali lagi menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan ini karena mereka memulainya Tetapi saat kemudian dari belakang seseorang mencoba menembak Bang El Untungnya dia bisa menghindar dan si bartender lah yang harus terbunuh Sama-sama terancam mereka kemudian adu tembakan botol bling sehingga peluru mereka habis Dan harus berakhir seri Hingga akhirnya Bang El mengenangkan pertarungan dengan mematahkan leher lawannya itu Karena tidak mendapatkan informasi apapun dari bar tersebut Bang El kemudian mengambil sebuah kertas dan menulis sesuatu Lalu keluar dari bar itu Saat berjalan menjauhi bar Bang El ternyata diikuti seseorang Dia bernama Tavo yang mencoba mencari kesempatan membunuhnya Dan tak lama kemudian datanglah wanita cantik bernama Kelorina Tengah berjalan ke arah berlawanan Mereka seling pandang-pandangan dengan sedikit kamisri Hingga akhirnya harus buyar karena tembakan Tavo Sin kemudian berpindah ke tempat di mana terjadi perkelahian tadi Di sana Buso melihat tulisan yang ditinggalkan Bang El yang ternyata bertulis sedang mencari Buso Buso terlihat sangat kesar lantaran anak buahnya banyak yang mati dan ingin masalah ini segera teratasi Kembali lagi ke Bang El di mana sekarang dia sedang dirawat oleh Kelorina di sebuah cafe yang tampaknya seperti toko buku Di sana Kelorina mencoba mengeluarkan isi peluru yang ada di lengan Bang El Karena tembakan Tavo beberapa waktu lalu Awalnya Bang El cemas takut Buso mengetahui keberadaannya Tapi Kelorina mengatakan bahwa dia aman bersamanya Sehingga cerita melihat Bang El yang tertidur Kelorina kemudian mencoba membuka kotak gitar Bang El Tapi sayangnya Bang El mengetahui hal itu dan menangkap tangan Kelorina untuk meminta penjelasan Lalu Kelorina mengatakan bahwa dia hanya memastikan apakah dia benar-benar si mariachi yang doyan membunuh pengendar narkoba Kemudian Bang El bertanya apakah dia mengetahui tentang Buso Namun Kelorina menyarankan untuk tidak memburu Buso sendirian karena itu sangat berbahaya Tapi Bang El menjelaskan bahwa dia punya teman yang akan membantunya Bang El kemudian berencana pergi ke sebuah gereja dan menitipkan barangnya kepada Kelorina Di sisi lain Buso ternyata sudah mempersiapkan mobil anti peluru untuk memburu Bang El Dia menegaskan kepada anak buahnya agar membunuh setiap orang asing yang datang ke kota tersebut Kembali lagi ke Bang El yang telah sampai di sebuah gereja Di sana dia mencoba mengakui dosa-dosanya kepada pendeta Namun dia terkejut karena temannya tiba-tiba muncul dan memarahinya karena dia masih membunuh Dan dia berkata bahwa dia tak ingin lagi membantu Bang El Bang El kemudian mencoba meminta maaf dan meminta agar dia tetap membantunya memburu Buso Hingga akhirnya tiba-tiba seseorang melempar mereka dengan pisau hingga menewaskan temannya Bang El kemudian berlari kesakitan karena beberapa pisau yang menempel di lengannya Namun saat orang itu akan membunuh Bang El Tiba-tiba para anak buah Buso datang Lalu menembak orang itu Dan terjadilah tembak dan pisauan antara mereka Hampir saja anak buah Buso kalah hingga akhirnya salah satu pemuda menembak dadanya berkali-kali dan mati seketika itu juga Sin pun berpindah dimana seorang menelpon Buso Entah siapa orangnya tapi orang itu mengatakan bahwa dia telah mengirim orang untuk memburu Bang El Hal ini membuat Buso kesal karena takut anak buahnya salah membunuh orang Dan ternyata benar bahwa anak buahnya saat itu memang telah membunuh orang suruhan temannya itu Sin kemudian kembali lagi ke Bang El Dimana saat itu dia tengah berjalan sepoyongan karena luka pisau dari pembunuh bayaran tadi Dia berencana bertemu ke Lorina Tapi di perjalanan tak sengaja dia bertemu bocah yang sebelumnya dia temui Bocah itu kemudian mengajaknya untuk menukar gitarnya kepada seorang Bang El curiga dengan isi gitar yang ditukar bocah itu lalu merebutnya kembali dari orang yang menukarnya Dan ternyata dugaannya benar bahwa isi gitar itu adalah narkoba Bang El memerahi bocah tersebut namun bocah itu mengatakan dengan pekerjaan seperti itu Ayahnya tak perlu susah-susah mencari uang Dan dia juga mengatakan bahwa Kalorina juga melakukan hal yang serupa Sesampainya di bar milik Kalorina, Bang El memerahi Kalorina habis-habisan Karena dia menganggap Kalorina telah menipunya Sama bejatnya seperti Buso Tapi Kalorina membantah dan mengatakan setiap orang bisa dibeli Bang El kemudian bertanya berapa Buso membeli Kalorina Namun saat mendengar bahwa Buso memberi Kalorina uang senilai 50 ribu dolar setiap tahunnya Bang El kaget sampai tak sanggup berdiri Melihat Bang El sepertinya sangat menderita Kalorina kemudian membantu mengobati luka-lukanya sambil menceritakan Bahwa Buso lah yang banyak memberikan bantuan kepada dirinya Untuk mempertahankan toko buku milik ayahnya itu Buso melakukan itu untuk dipakai sebagai sarna bisnisnya Agar tidak ketahuan Lalu Bang El mengatakan kepada Kalorina bahwa kakaknya dulu juga seperti itu Karena terlibat narkoba dia tak pernah kembali lagi Kemudian datanglah Buso ke tempat itu Hampir saja Bang El ketahuan untungnya Kalorina bisa mengelabui Buso dengan menjatuhkan sebuah mesin tik Agar suara jatuh Bang El tidak terdengar Buso dengan kewibawaannya kemudian duduk lalu bertanya kepada Kalorina terkait seorang mariachi pembunuh Tapi Kalorina berusaha menutupinya dengan perkataan dan tingkah yang sedikit membuat Buso curiga Sampai akhirnya suasana hening itu pecah karena bunyi mesin tik yang mengagetkan Kalori Setelah Buso keluar kemudian Bang El juga keluar dari balik meja bar untuk membunuh Buso Tapi Kalorina mencegahnya karena dia tak ingin mati saat itu Di malam harinya di sebuah kamar dengan gemerlap cahaya lampu lilin seakan menjadi sebuah petanda buruk Kalorina terlihat sedang mengobati bekas luka Bang El Di sana Bang El bertanya mengapa Kalorina tidak memberitahu keberadaannya itu Tapi Kalorina sendiri tak tahu alasannya Hingga akhirnya percakapan mereka terhenti karena Bang El melihat sebuah gitar Kalorina kemudian mencoba duduk di pangkuan Bang El dan sedikit bermanja-manja Lalu meminta Bang El memainkan gitar Di saat akan bermain gitar Kalorina memandang Bang El penuh gairah dan Nah nah tuh kan terjadi kan apa saya bilang tadi Oke lanjut Kisah kan paginya beberapa orang berjata terlihat sedang bersembunyi-sembunyi memeriksa seisi rumah Kalorina Yang ternyata mereka adalah anak buah Buso Buso sengaja mengirim mereka lantaran kecurigaannya terhadap gerak-geri Kalorina kemarin Saat itu Kalorina terlihat sedang bermain gitar menghadap Bang El yang tengah berbaring Bang El kemudian menyadari kehadiran mereka Dan berlahan mencari kesempatan membunuh mereka Dan kemudian Terjadilah tembak kegiatan antara mereka Rasa keberadaannya telah diketahui Dia pun segera mengajak Kalorina kabur menuju lantai dasar Tapi mereka terkejut ternyata buku-buku Kalorina telah dibakar Akhirnya mereka kembali menuju atas gedung Dan tak disangka mereka berdua telah dikepung oleh anak buah Buso Mereka kemudian melompat ke atap gedung sebelahnya untuk menghindari anak buah Buso Lalu melempar beberapa buah granat yang menyebabkan sebuah ladakan besar Di atap gedung Kalorina terlihat sangat bersedih lantaran barang peninggalan ayahnya hangus terbakar Lalu kemudian datanglah Buso ke tempat itu Kalorina lalu mengatakan kepada Bang El bahwa orang berjas putih di bawah adalah Buso Bang El kemudian bersiap-siap mencari kesempatan untuk menembak dari atap gedung Tapi kemudian dia mengurungkan liatnya membunuh Buso seakan terpercaya apa yang dilihatnya Dia kemudian mengajak Kalorina pergi menjauh dari tempat itu Yang membuat Kalorina bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi Setelah bisa bersembunyi dari kejaran anak buah Buso Bang El terlihat bingung dengan keputusannya membunuh Buso Dan menyuruh Kalorina untuk pergi dari kota itu tanpa harus membunuh Buso Tapi melihat Kalorina yang sangat kekeh ingin melihat Buso mati Ditambah lagi mengenang nasibnya sendiri yang hancur karena pengedar narkoba Bang El akhirnya memutuskan untuk membunuh Buso kembali Dengan menelpon kedua temannya sebagai isyarat perang Di sisi lain para anak buah Buso terlihat sedang bersiap-siap untuk memburu Bang El kembali Dan di saat yang sama pula datanglah kedua teman Bang El Sebelum memasuki arena tempur Bang El kembali memohon kepada Tuhan Untuk mengampuni dosa-dosanya dan diberikan kekuatan mengawan Buso Kemudian setelah itu memasuki formasi tiga mariachi bergaya Dan tak lama kemudian datanglah para anak buah Buso mengendarai dua mobil Tanda perang diawali dengan pihak Buso yang menyerang mereka Namun itu tak membuahkan hasil Kemudian dibalas oleh salah satu teman Bang El Tapi itu juga belum merubah skor Hingga akhirnya teman satunya lagi mencoba menembak peluru redakan Hingga membuat formasi mereka kucar kacir Maka mulailah pertarungan sengit antar pihak Bang El dan pihak Buso Pertarungan ini hampir saja dimenangkan oleh pihak Bang El Sampai akhirnya bala bantuan pihak Buso datang Dan menewaskan kedua teman Bang El Saat-saat genting itu kemudian Kelarina datang waktu Bang El Dengan mengambil mobil pihak Buso Untuk menjemput Bang El yang saat itu tengah menggendong anak Kil yang terluka Mereka pun kemudian pergi menuju rumah sakit untuk menyelamatkannya Di rumah sakit karena sangat marah terhadap apa yang telah terjadi Bang El kemudian segera pergi menuju kediaman Buso dan Kelarina bersamanya Sesampainya di sana Buso terlihat sangat kaget karena orang yang diburunya adalah adiknya sendiri Yang bernama Manito Sedikit pun tak pernah terbesit di pikiran Buso Karena yang dia tahu adiknya adalah seorang musisi Tapi karena kesalahan anak buahnya banyak yang mati Mau tak mau dia harus membunuh Bang El Tapi Bang El tahu bahwa dia tak akan semudah itu untuk membunuhnya Buso kemudian menawarkan pertukaran Di mana kematian anak buahnya diganti dengan kematian Kelarina Orang yang baru saja Bang El cintai Tapi saat Buso akan membunuh Kelarina Bang El pun mengeluarkan pistol dan menembak Buso duluan Buso pun kemudian tewas saat itu juga Tamat Ending yang sedikit menggantung Oke tak apa-apa karena poin inti dari film ini telah kita dapatkan Di mana akhirnya Bang El berhasil membunuh bos besar narkoba Yang dia anggap bertanggung jawab atas kematian kekasihnya dahulu Walaupun itu menyakitkan karena ternyata adalah kakaknya sendiri Oke itu tadi alur ceritanya Terima kasih banyak telah mampir ke channel Big Boss Dan menonton video ini sampai akhir Mohon maaf jika cara saya menyampaikan alur cerita film ini kurang berkenan di hati kalian Selanjutnya saya akan coba untuk terus memperbaiki kekurangan-kekurangan saya Agar kalian bisa menikmati apa yang saya buat Untuk itu tolong beri masukan dan like videonya Dan jangan lupa juga subscribe channel Big Boss ini Dan aktifkan tombol loncengnya agar bisa tahu update terbaru dari channel ini Saya Leo Parto The Popcorn Pamping unjuk gigi dan sampai jumpa